Terima kasih. Bapak ada wakil-wakil dari 72.000 anggota masyarakat Indonesia di seluruh Australia, Pak. Dan mereka sangat berharap untuk bisa bertemu langsung dengan Bapak. Tapi telah saya sampaikan tadi bahwa karena adanya kepentingan dalam negeri, yang harus Bapak berada di dalam negeri, maka kita Bapak tak tuang penuh waktu untuk bersama kita. Untuk menyampaikan sesuatu. Inilah wakil-wakil kita, Pak, di Australia. Dan kepada Bapak, kami persilahkan Bapak untuk menyampaikan pesan Bapak pada rekan-rekan tadi Australia. Saya sampaikan bahwa kondisinya amat, stabilitas politik juga tidak ada masalah, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi masih memerlukan konsolidasi-konsolidasi politik, konsolidasi-konsolidasi penegaraan. Oleh sebab itu, kemarin dari pagi sampai tengah malam kita terus mengundang tokoh-tokoh untuk tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama yang kita undang untuk memberikan masukan-masukan dalam rangka, mendinginkan suasana dan hal-hal seperti itulah yang terus akan kita lakukan dalam minggu-minggu ini. Ekonomi juga berjalan seperti biasanya. Memang seperti yang sudah sering saya sampaikan bahwa konstitusi kita memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, memberikan ruang untuk berdemontrasi. Tetapi, penyampian itu harus dilakukan dengan cara-cara yang tertib dan damai. Inilah saya kira pendewasaan-pendewasaan kita dalam berdemokrasi, sehingga kita harapkan ke depan penyampian-penyampian aspirasi itu bisa dilakukan dengan baik, dengan tertib, dengan damai. Tetapi, kalau sudah masuk kepada pelanggaran hukum rusuk, saya pastikan aparat keamanan kepolisian akan melakukan penegakan hukum dengan tegas. Kita ingin Indonesia kita terus kita jaga agar aman, damai, sehingga pembangunan terus bisa kita laksanakan. Jadi, sekali lagi negara saat ini berada pada kondisi yang aman, kondisi yang baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Nanti setelah ketemu sekejulnya, saya akan tetap. Semoga-moga masih dalam julan ini, tetap ke Australia, tetap ke Sydney, dan bisa bertemu dengan Bapak-Ibu dan Saudara-saudara semuanya. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.